Viral video seorang tukang parkir dipukul pria bercelana loreng yang diduga Oknum TNI di Bandung. Video tersebut awalnya diunggah oleh pemilik akun Instagram Bobbinenggolan96 yang kemudian diunggah ulang oleh anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Dalam video yang beredar itu, nampak seorang pria menggunakan helm dan bercelana loreng menghampiri seorang tukang parkir dan melepas helmnya. Tiba-tiba saja, pria tersebut memukul kepala tukang parkir itu. Peristiwa tersebut terjadi di depan kafe. Wagober, Jalan Gegerkalong Hilir, Gegerkalong, Kecamatan Sukasari pada Jumat, 18 Agustus 2023, petang, jadi bapak parkir ini mau menyuruh pengendara buat stop karena ada mobil customer yang mau keluar tapi si bapak seragam ini mungkin pengen poop kali jadi buru-buru dan menerobos gitu aja. Jelas pemilik akun sekaligus perekam video dalam kolom komentar, saat itulah, pria bercelana loreng turun dari motornya dan tiba-tiba menghajar sang tukang parkir. Nah setelah itu bapak seragam ini turun di sela bapak parkir sudah selesai mengeluarkan kendaraan customer yang parkir langsung dimenyerang di sela begitu saja. Jelasnya, sementara itu, anak tukang parkir dalam video, Anissa Prima Suci dengan akun Prima Nisa A, tidak menyangka ayahnya menjadi korban kekerasan dan merasa sakit. Hati? Nggak nyangka banget ditampar sekencang itu? Siapa sih yang nggak sakit hati lihat orang tua sendiri ditampar orang lain kayak gitu? Ungkap Anissa dalam Instagram story miliknya dikutip pada Senin, 21 Agustus 2023. Dan terima kasih sama yang udah rekam dan sebar video itu sehingga sekarang viral. Katanya, anak tukang parkir yang dipukul pria bercelana loreng merasa sakit hati ayahnya jadi korban kekerasan. Anissa mengatakan ayahnya kini sudah berusia 50 tahun, papa aku lansia usianya 50 tahun lebih dan bisa-bisanya anak kecil di bawah papa aku berlaku kasar, tegasnya.